Hai assalamualaikum soji lover kembali lagi di channel kami semoga kalian semua sehat selalu bahagia selalu dan banyak rezeki dimanapun kalian berada amin untuk kesempatan kali ini saya mau mereview sepatu Nike ya ini warnanya seperti ini dominan warna hitam sepatunya seperti apa detainnya seperti apa jangan lupa tonton video saya sampai habis ini adalah sepatu Nike kiri V-trap 3 ya ini Nike kiri ini adalah ngambil dari nama pemain basket ya kiri Irving ya jadi banyak sekali sepatu basket yang mengambil nama-nama dari pemain basket terkenal ya kayak semacam Jordan kemudian Lebron kemudian banyak yang lainnya yaitu adalah nama-nama pemain basket ini yang kita review kiri V-trap 3 nah ini kita mundur ke belakang karena sekarang udah ada beberapa seri yang terbarunya nih yang kita review size 9 atau 42 setengah ya dia ada di angka 27 cm dengan artikel kode CD 0191008 produksi dari Vietnam ya ini di impor langsung oleh PT Nike Indonesia ya dengan material ya bagian atasnya 62 persen sintetis 38 persen tekstil kemudian sol bawahnya 90 persen karet dan 10 persennya plastik kemudian kardusnya ada tanda tangannya dari kiri Irving ya dia pemain basket asal Melbourne Australia yang bermain di Amerika di klub NBA ya ini ini ininya lengkap ya oke kita langsung buka saja ini barangnya seperti ini ya ciri khas dari sepatu Nike kiri ini adalah bagian depannya itu ada flea trap ya ini yang disebut flea trap trap ya kayak sepatu anak sekolah kalau sepatu umum kan sekarang seperti ini tapi kalau ini kelebihannya atau spesialnya adalah ini ada trapnya sepatu ini didominasi oleh bahan kain ya untuk sisi bagian depannya dia menyelimut dari setengah sepatu sampai ke ujung depan kemudian di bagian depan untuk bagian jempol dia dilapisi oleh sintetis ya kemudian untuk sisi bagian sepatu tengah ke bagian belakang dia memakai kanvas ya dengan balutan logo Nike yang dibordir kain ya ini adalah kain bordir ya di sini yang warna hitam kemudian sisi belakangnya ada logo untuk jenis kiri sendiri kemudian sisi bagian luarnya ada logo Nike yang dibordir dengan warna gold ya cukup bagus sekali di sini warnanya seperti ini kemudian sisi bagian atas terlihat seperti ini bagian atasnya untuk lidah sepatunya ada logonya kiri ya Kak ya kemudian ini tadi yang dibilang fitrap fitrapnya seperti ini 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 adalah fitrap yang terbuat dari karet ya karet yang cukup tebal ya seperti ini kalau kita buka ini karetnya seperti ini kemudian ini labelnya labelnya seperti ini ya ini sepatu Nike yang made in Vietnam ya ini adalah sepatu Ori ya kemudian untuk alas bagian bawah alas bagian bawahnya adalah 90% rubber dan 10% nya adalah plastik dengan full bagian ya dari ujung depan sampai ke ujung belakang ya itu full ya bagian tengahnya tidak ada jeda foam atau apapun ya hanya saja di bagian depan sini ada semacam kayak lubang kecil di sini kemudian yang bikin menarik juga ini adalah bagian bawahnya ini ditaburi dengan bintik-bintik kayak semacam taburan powder emas ya tapi ini sudah menyatu dengan karet atau rubbernya jadi tidak mudah lepas tidak mudah hilang walaupun disiram dengan air ataupun dipakai kemudian sisi belakangnya ini foam ya foam yang cukup lembut di sisi belakang kemudian ini foamnya melingkar sampai ke sisi dalam kemudian ada logo Nike di foam sisi bagian dalam seperti sepatu basket lainnya sepatu ini rubbernya itu cukup banyak untuk di sisi bagian depan ya seperti ini ya ini rubbernya lumayan pembatasnya hanya sampai sini sebelah sini ada rubber sebelah belakang adalah foam ya sepatu ini alasnya menggunakan teknologi Nike Zoom ya ini Nike Zoom ini adalah teknologi kalau untuk yang familiar sama ASIC itu platform platform ya kalau ASIC itu kalau ASIC itu bagian bawahnya itu yang jadi keunggulan adalah platform kalau Nike itu Nike Zoom jadi ini Nike Zoom ini adalah sebutan untuk sisi bagian bawah kalau nggak salah seperti itu ya kemudian sisi bagian alas bawah untuk segi kesetnya itu luar biasa ya seperti ini yang kita sudah pakai dia bunyi tapi bunyinya tidak terlalu keras ya tidak terlalu tajam tapi dia lebih condong ke pengereman ya ini ngeremnya itu luar biasa langsung cakram ya boleh dibilang ngeremnya itu cakram banget kemudian pada saat dipakai sepatu ini memiliki daya apa ya kenyamanan yang cukup tinggi menurut saya sepatunya itu empuk banget dipakai itu empuk dan benar-benar kayak kayak napak banget di kaki ya jadi pas untuk ukuran kaki-kaki yang standar ya jadi enak banget ini kemudian sepatu ini bagian sisi dalamnya ini kainnya memakai kain yang kasar ya bukan kain yang lembut ini kalau kain yang kasar itu dia kekurangannya adalah untuk masalah debu ataupun pasir kalau orang-orang yang memakai untuk di luaran ini gampang masuk ya daripada untuk yang lembut tapi kelebihannya sepatu sepatu dengan bahan kain kasar seperti ini dia itu kaki kita itu nggak gampang apa ya enggak boleh dibilang nggak gampang keluar raya kan ada kalau yang lembut itu ketika kita pakai lari dia tahu-tahu sepatunya lepas karena disininya itu bagian belakangnya ini licin kalau ini enggak ya kalau ini bagian belakangnya enggak licin kemudian untuk dari segi berat ini size 42,5 ini menurut pertimbangan tangan sih sedikit lumayan berat ya tapi kita coba akan timbang dulu kita akan timbang size 42,5 ada di angka berapa size 42,5 sudah kita timbang ada di angka 355 gram satu sepatu size 42,5 jadi 355 gram ini sepatu lumayan ya jadi kalau untuk orang yang main orang yang main voli ini boleh dibilang cukup berat ya mungkin ini lebih berat daripada Essek ataupun Mizuno ya tapi secara apa tekstur dari kenyamanan ini luar biasa ya ini yang sepatu ini yang bikin berat karena ini dia full alas bawahnya itu full karet kemudian sisi bagian depannya ini karetnya banyak banget beda dengan sepatu Mizuno ataupun Essek yang karetnya hanya sisi bagian bawah ya sedikit ya tapi kalau ini hampir semua sepatu Nike cukup berat karena ini karetnya itu full ya full artinya full dari depan sampai belakang kemudian ditambah lagi untuk sisi bagian atasnya dari tengah sampai ke bagian depan Nike kiri V-trap 3 sekarang udah keluar Nike kiri V-trap 5 kalau nggak salah atau 6 gitu ya jadi ini sebenarnya termasuk tergolong setelah terview ya tapi karena baru dapat barang dan ada permintaan khusus pas kebetulan ada oke mungkin cukup sekian ya review singkat dari saya ini adalah Nike kiri V-trap sepatunya cocok untuk berolahraga ataupun untuk jalan santai ataupun untuk berpergian sudah lumayan enak oke cukup sekian review singkat dari saya semoga kalian semua sehat selalu dan banyak duit selalu di rumah amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soji lover selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati